bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa sekalian kita lanjutkan kembali mata kuliah kita statistik farmasi di pertemuan kali ini kita akan coba membahas bagaimana analisis G-square atau uji G-square dengan SPSS tentunya ya dan bagaimana cara interpretasi lengkapnya baik uji G-square dengan SPSS serta interpretasi lengkap untuk melakukan uji G-square terhadap data penelitian kita dapat menggunakan fasilitas cross-tab atau tabulasi silang yang ada dalam program SPSS jadi uji G-square atau sering disebut uji G-squadrat atau X-squadrat ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variable yang terdapat pada baris dengan kolom uji G-square ini banyak sekali digunakan oleh para peneliti kalau kalian lihat nanti di beberapa karya tulis atau tugas akhir dari para peneliti di jurnal-jurnal itu banyak sekali mereka melakukan analisis dengan uji G-square pada uji G-square ini jenis data yang digunakan ini harus berbentuk data frekuensi ber skala nominal atau ordinal data bentuknya data kualitatif atau dapat juga salah satu data ber skala nominal atau ordinal uji G-square tidak dipakai untuk data ber skala rasio maupun interval atau data kualitatif uji G-square merupakan bagian dari analisis statistik non-parametrik jadi dia ini maksudnya ke statistik non-parametrik ya sehingga penggunaan uji G-square untuk analisis data penelitian tidak memerlukan persyaratan asumsi normalitas data jadi kita nanti tidak akan menghitung normalitas data karena pada uji yang non-parametrik memang normalitas data perhitungannya tidak diperlukan baik untuk contoh kita akan coba apakah terdapat hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diari pada wilayah kerja puskesmas kebupaten serang tahun 2019 jadi kita akan coba mengandalkan krisis hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diari pada wilayah kerja puskesmas kebupaten serang tahun 2019 baik yang pertanyaan questionernya atau research questionnya adalah apakah jenis sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apa saja jenis sumber air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nah pilihannya yang pertama ada PDHM air minerang air sumur air hujan air sungai ya ada 5 ini kemudian pertanyaan questioner variable kejadian diari apakah anak balita pernah terkena diari dalam 6 bulan terakhir pilihannya ya tidak atau iya nah jadi ini adalah bentuk questioner yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat jadi masyarakat ditanya questioner tentang sumber air minumnya apakah jenis sumber air yang anda gunakan untuk kebutuhan sehari-hari pilihannya ada 5 dan pertanyaan berikutnya adalah apakah anak balita anda pernah terkena diari dalam 6 bulan terakhir pilihannya tidak atau iya tentu ini apa hanya contoh ya nanti nanti questionernya pertanyaannya banyak ini hanya kita sekedar contoh bagaimana cara kita menghitung atau menganalisis data dengan menggunakan uji G-square nah nanti jawaban dari questioner tersebut responden ataupun pasien sorry masyarakat yang punya balita ya punya bayi ya gitu ya di bawah 5 tahun maka dia akan menjawabnya variable sumber air minumnya jika responden menjawab 1 dan 2 apdm dan air mineral maka kita kasih skor 1 skor 1 itu artinya sumber air minum terlindungi sementara jika responden menjawab air sumur air hujan atau air sungai ya maka diberi skor 2 artinya sumber air minum tidak terlindungi kemudian ketika responden atau masyarakat itu menjawab tidak ya jadi selama 6 bulan itu anaknya tidak mengalami diare maka kita kasih skor 1 tidak mengalami diare kemudian jika menjawabnya ya maka kita kasih skor 2 artinya dalam 6 bulan terakhir anaknya atau balitanya pernah mengalami diare nah disini ada contoh 30 orang responden ya seperti ini misalnya setelah kita lakukan penyebaran questioner dan responden ataupun masyarakat sudah mengisi maka hasilnya seperti ini ya ada 30 nah bagaimana caranya seperti biasa kita copy ya jadi ini hanya contoh responden pertama sumber mata airnya berarti nomor 1 apa tadi nomor 1 adalah sumber mata air yang terlindungi kemudian apakah anak anak anda dalam 6 bulan terakhir pernah mengalami diare jawabannya 1 berarti tidak pernah nomor 2 ada yang mengalami untuk kebutuhan sehari-hari ada responden yang mengisinya dengan sumber mata air yang tidak terlindungi atau sumber air yang tidak terlindungi tapi dalam 6 bulan terakhir anaknya tidak mengalami diare seperti itu ya cara bacanya seperti deskripsi yang ada di atasnya oke caranya bagaimana untuk uji c-square kita masukkan seperti biasa kita blog dulu dari nomor 1 sampai 30 responden ini dengan jawaban dia sumber mata air dan kejadian diare lalu kita copy dan kita masukkan dia ke dalam spss seperti ini data view kita paste ya nah kita paste oke lalu kita kasih nama disini disini variable pertama kita tulis akhir ya kemudian di bawah kita kasih kejadian ya kejadian di labelnya kita kasih keterangan juga jenis air kemudian kejadian diare seperti itu ya untuk jenis air nah kita kasih keterangan tadi nomor 1 skor 1 itu artinya air terlindungi ya atau sumber air terlindungi kita add nomor 2 artinya sumber air tidak terlindungi kita oke lalu yang values yang kedua kejadian nomor 1 tadi tidak diare kemudian nomor 2 diare nah oke kita oke lalu caranya seperti apa terlihat nah ini sudah ya nah ini sudah ada angka-angkanya ya kalau pengen dilihat lengkap ya tinggal view values level nah itu seperti itu ya ya sumber air terlindungi tidak diare sebenarnya tidak terlindungi tidak diare sebenarnya tidak terlindungi diare seperti itu ya nah bebas kemudian kita caranya analyze descriptive statistics lalu klik cross steps ya sekali lagi analyze descriptive statistics lalu kita pilih cross steps oke kita coba klik nah jenis air ya disini ada tampilan jenis air kita masukkan ke rows ya baris dan kejadian diare kita masukkan dia ke kolom jadi g-square itu artinya tadi adalah perbandingan antara baris dan kolom kan seperti itu ya lalu kita klik statistik disini nah disini kita tidak usah klik apa-apa selain g-square saja lalu kita klik continue ya lalu kita klik oke nah ini nanti bisa kalian copy seperti biasa di word ya ini supaya mempersihkan waktu nah lihat yang disini yang di kotak koning ini ada angka 30 ada angka 100% valid ada cases missing 0 ya dan totalnya ada 30% nya 100 artinya apa nah ini udah bapak tuliskan disini jadi kalau ditanya soal pertama berapa jumlah data dan tiket validitasnya berdasarkan output di atas yaitu pada SPSS diketahui bahwa terdapat 30 data yang semuanya diproses ke dalam analisis maka tidak ada data yang missing atau hilang sehingga tingkat kevaliditasnya atau tingkat kevalidannya adalah 100% nah ini ya ini cara bacanya ya nanti kalau ada pertanyaan berapa jumlah datanya 30 berapa tingkat kevalidannya itu 100% apakah ada data yang hilang tidak ada 0 dan berapakah persen data yang hilang 0% ya jadi totalnya ya tetap datanya 30 dan angka persentasinya 100% oke kemudian yang berikutnya adalah nah ini soal kedua soal kedua berapa anak yang minum air terlindungi dengan yang tidak minum terlindungi atau dengan air yang tidak terlindungi dan berapa anak yang mengalami diare dan yang tidak diare jelaskan oke nah ini cara bacanya adalah nah disini jadi sumber air terlindungi yaitu PDHM dan air mineral ini yang tidak diare ada 10 anak sedangkan yang diare ada 2 anak jadi ketika ada anak-anak yang meminum air PDHM dan air mineral maka anak-anak tersebut 10 tidak diare dan 2 diare jadi cara bacanya dari 12 anak yang minum sumber air terlindungi 10 tidak diare 2 diare sedangkan dari 18 anak yang minum sumber air tidak terlindungi air sumur air sungai air hujan maka 5 tidak diare dan 13 diare jadi totalnya yang tidak diare itu 15 yang diare itu 15 total anaknya adalah 30 tetapi cara kalau untuk detailnya 18 anak minum sumber tidak air terlindungi dan 13 diare 12 anak minum sumber air terlindungi dan 2 yang diare jadi cara menafsirkannya adalah dari output pada SPSS terlihat tabulasi silang yang membuat informasi hubungan antara variable sumber air minum dengan variable kejadian diare misal pada baris 1 kolom 1 pada tabul kon terdapat angka 10 angka ini menunjukkan ada 10 balita yang minum air sumber air kategori terlindungi dimana 10 balita tersebut tidak mengalami diare begitu seterusnya jadi seperti itu cara bacanya 10 tidak diare 2 yang diare jadi total 12 anak minum sumber air terlindungi 10 diare 10 tidak diare 2 diare dan begitu seterusnya lari 12 anak yang minum sumber air tidak terlindungi 5 tidak diare dan 13 diare oke dan pertanyaan berikutnya bagaimana rumusan hipotesis dan dasar pengambilan keputusannya jadi rumusan hipotesis penelitian yang pertama kalau kita kan sebelum UTS kemarin kita sering belajarnya kalau kurang dari 0,05 maka artinya ada perbedaan sedangkan lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan kalau untuk C square ini bukan hampir ya sama sih cuma cara taksirannya saja yang berbeda redaksi kalimatnya jadi kalau angka signifikansinya kurang dari 0,05 maka artinya H0 ditolak HA diterima ya kalau lebih dari 0,05 maka H0nya diterima dan HAnya ditolak apa itu H0 apa itu HA itu adalah hipotesis awal ya dan hipotesis asumsi kita ya jadi H0 kita hipotesis awal kita adalah tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas Serang tadi ya Serang tahun 2019 sedangkan HA ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare nah jadi H0 tidak ada hubungan HA ada hubungan oke nah menurut Cengki Santoso dalam bukunya ya pedoman atau dasar pengawalan keputusan dalam uji C square ada pedoman dengan melihat nilai table output C square dari hasil olah data SPSS dalam pengambilan keputusan untuk uji C square ini kita dapat berpedoman pada dua hal yaitu membandingkan antara nilai signifikansinya atau asim-siknya dengan batas kritis yaitu 0,05 dapat juga membandingkan antara nilai C square hitung dengan nilai C square table itu nanti intinya dengan membandingkan asim-siknya dulu oke nah ingat ya H0 itu artinya tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare dan HA itu ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare oke kita coba cek di SPSS kita nah ini dia kalian lihat disini C square testnya ya asim-siknya ya asim-siknya disini 0,03 ya 0,03 sorry 0,003 berarti lebih besar atau lebih kecil nah berarti lebih kecil daripada 0,05 ya lebih kecil daripada 0,05 dia 0,003 berarti kesimpulannya apa nah kesimpulannya disana merupakan ini kesimpulannya artinya bahwasannya jika nilai asim-siknya itu kurang dari 0,05 maka tadi H0 ditolak HA diterima artinya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Serang 2019 ya hal ini dapat diartikan pula semakin terlindungi sumber air yang diminum oleh balita maka kejadian diare akan semakin turun ya kita pakai logika aja ya jadi kalau balita minum air yang tidak terlindungi maka dia pasti akan kejadian diarenya meningkat ya atau sebaliknya semakin tidak terlindungi sumber air yang diminum oleh balita maka kejadian diare semakin meningkatnya tadi ya jadi ini sesuai dengan HA HA itu tadi ada hubungan jadi ada hubungan oke nah soal kelima berapa nilai C square tabelnya dan apa maknanya jadi tadi cara membuat kesimpulannya ada dua yang pertama kita melihat asim sig nya disini cara kedua adalah kita melihat C square test nya disini nah disini C square test nya 8,889 ya 8,889 nah bagaimana cara kita hitung C square hitungnya secara manual ya nah kita bisa cek nah ini ya jika di laki square lebih besar daripada C square tabel ya C square hitung tadi yang pakai SPSS lebih besar daripada C square tabel maka H0 ditolak HA diterima nah ini kebalikan dari yang di atas ya maka H0 ditolak dan HA diterima tapi kalau ini C square hitungnya kurang dari C square tabel maka H0 diterima HA ditolak oke caranya gampang para mahasiswa ketik sama dengan lalu kita ketik CH nah itu udah keluar kita klik ini kita double klik CHISQ dot INV dot RT ya kita coba klik dua kali nah masukkan probability dengan DF nya lihat disini DF nya berapa 1 ya DF nya 1 probabilitasnya adalah 0,05 ya kita masukin 0 kalau koma pakai titik 0,05 lalu koma koma beneran gitu ya lalu DF nya 1 ya kita langsung masukin ke sini dan kita enter nah ini nilai C square tabelnya ya ini nilai C square tabel sedangkan nilai C square yang tadi berapa 8,889 ya 8,889 ini yang hitungnya oke nah jadi kita lihat 3 dengan 8 berarti C square tabel ya itu atau C square C square hitung berarti lebih besar daripada C square tabel berarti artinya H0 ditolak HA diterima artinya ada hubungan sumber air minum dengan kejadian diare ya sama aja ya jadi kalau asim siknya kurang dari 0,5 artinya H0 ditolak HA diterima tapi kalau C square hitungnya lebih besar daripada C square tabel ya maka H0 ditolak dan HA diterima oke para mahasiswa artinya kesimpulannya sama ya bahwasannya semakin terlindungi sumber air yang diminum oleh bolita maka kejadian diare akan semakin menurun atau sebaliknya semakin tidak terlindungi sumber air tersebut yang diminum oleh bolita maka kejadian diare akan semakin meningkat nah ini insyaallah bermanfaat untuk tugas akhir kalian ya jadi itulah bagaimana cara kita untuk menguji C square dengan SPSS tolong dilatih terus ya nanti akan keluar di ujian terima kasih subhanakallahu wabihamdikah ashadu allah ilah ilah antah astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati